Halo people with the spirit of learning, nama saya Angga dan saya seorang produk designer. Pada video web dev tools kali ini kita akan membahas tentang satu website di mana kita bisa mengambil source code untuk website kita. Jadi source code-source code ini telah dibuat oleh beberapa front-end developer yang membuat suatu tampilan website akan lebih cantik lagi dan juga lebih interaktif. Oke people with the spirit of learning, let's get started. Oke people with the spirit of learning, jadi ini adalah code pen.io di mana kita bisa melihat beberapa codingan seperti HTML, CSS, JavaScript, SCSS, jQuery, dan tentu masih banyak lainnya. Codingan-codingan ini dibuat oleh beberapa front-end developer yang memang mereka itu baik hati ya ingin memberikan suatu codingan yang bisa kita gunakan pada aplikasi kita dengan mudah. Oke, jadi di sini ada menu explore, kita pilih popular saja. Sebagai contoh di sini ada download button animation, ini bisa kita lihat ya. Ini bisa kita, ketika kita klik, dia akan menjadi animasi seperti ini. Wow, amazing ya. Jadi ini hanya menggunakan JavaScript. Dan jika kita ingin menggunakan button tersebut, kita bisa copy aja semuanya, kita copy paste kepada project kita. Dan juga kalian bisa coba sign up ya. Jadi di sign up ini kita akan coba untuk membagikan codingan kita ya. Jadi saya akan coba sign up menggunakan email, Facebook, atau GitHub karena saya memiliki akun GitHub, jadi saya akan menggunakan GitHub. Setelah berhasil login, di sini saya memiliki akun saya. Dan saya bisa langsung coba sharing aplikasi yang telah saya buat. Jadi sebagai contoh, di sini kita coba bisa new pen. Oke, setelah itu kita akan membuat suatu button di sini. Button dengan text. Jadi di sini misalnya get started ya. Button. Oke. Lalu setelah itu di sini kita bisa edit CSS-nya. Jadi di sini kita memiliki HTML, CSS, dan juga kita sudah memiliki satu button ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti codingan ini bisa kita bagikan kepada siapa saja yang memang membutuhkan. Misalnya seperti ini. Kita beri nama, di sini adalah button radius ya, button smooth. Seperti ini, oke. Lalu bisa kita simpan. Oke. Setelah kita simpan, ini akan mengenerate suatu link. Oke. Dan link ini bisa kita bagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sebagai contoh, di sini saya membuka incognito window. Jadi kita akan berpura-pura sebagai orang asing ya, yang melihat hasil kerja kita pada kode pen ini. Dan apabila nanti orang-orang menyukai pekerjaan kita, apa yang telah kita lakukan di kode pen ini, mereka dapat menggunakan codingan kita sebagai bahan komponen pada website mereka. Dan kemungkinan besar juga, jika mereka membutuhkan seorang front-end developer, maka mereka bisa meng-hire kita. Jadi kita klik anggar risiko ini. Lalu bisa kita follow, atau juga bisa kita kirim pesan untuk diajak bekerja. Oke, people with the spirit of learning, kode pen ini sangat bermanfaat. Kalian boleh coba juga. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Selamat menikmati.